Halo semuanya, aku Rian, baik lagi di channel aku. Halo you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Sesuai judul, di video hormat kali ini gue masih pengen melanjutin buat ngebahas kasus kematian Pangmonida. So, buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu, supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Linknya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. So, beberapa waktu belakangan ini publik tuh heboh karena tiba-tiba muncul sebuah rekaman suara yang konon itu adalah rekaman suara Tangmo pada saat berada di atas kapal malam itu. Rekaman itu pendek banget karena durasinya cuma 13 detik aja dan disitu kedengeran seperti ada suara ribut-ribut karena kayak ada beberapa suara orang yang teriak-teriak gitu guys. Coba deh, sekarang gue pengen kalian fokus dan dengerin rekaman suara ini baik-baik. Terima kasih telah menonton! Sebuah program pemberitaan TV nasional di Thailand juga udah coba untuk membedah rekaman suara ini. Dan berdasarkan sound engineer atau orang yang udah expert di bidang audio, di rekaman suara itu kurang lebih terdapat sekitar 4-5 suara orang yang berbeda. Dan kalau ditranslitin ya, kurang lebih kayak gini. Maaf, ada apa? Ada apa? Ada apa? Terus di tengah-tengah rekaman itu ada suara Po. Nah, kata Po ini bisa diasosiasikan dengan dua makna. Yang pertama, kalau di Thailand itu Po ini bisa berarti ayah atau panggilan ayah. Mungkin Po itu kayak Pa kali ya. Papa gitu ya. Tapi Po ini juga diasosiasikan salah satu nama dari 5 orang yang ada di atas kapal itu bersama dengan Tangmo malam itu. yaitu Po sebagai pemilik kapal speedboat itu. Dan Po ini juga udah resmi dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian sebagai seorang terdakwa atas kelalaiannya yang menyebabkan seseorang meninggal dunia, yaitu Tangmo. Tapi Do ini sama sekali gak ditahan dan justru dibebaskan dengan uang jaminan. Jadi hukumannya itu sangat-sangat teringan dan hanya dikenakan denda saja. Po dan Robert sebagai driver dari speedboat itu kedua orang ini itu bisnismen guys. Dan mereka berdua pastinya orang kaya ya. Bukan orang sembarangan. Makanya pas tragedi ini terjadi dua orang ini berani berjanji untuk memberikan uang kompensasi sebesar 30 juta baht atau sekitar 13 miliar rupiah kepada ibu Tangmo. Walaupun sampai sekarang uang itu masih belum diterima sang ibu. Nah lanjut lagi ke rekaman suara yang tadi. Juga ada seseorang yang bertanya ada apa tapi di belakangnya itu ada imbuan krab. Nah imbuan krab ini sebenarnya tuh gak ada artinya guys. Tapi imbuan ini biasanya ditujukan kalau misalkan berbicara kepada seseorang yang lebih tua atau lebih dihormati atau lebih kaya atau lebih segala-galanya ya dibanding orang yang mengucapkan kata-kata ini. Entah itu orang yang lebih tua jabatannya lebih tinggi lebih kaya lebih penting dan segala macem. So pastinya di atas kapal itu ada seseorang yang dianggap lebih dihormati dibanding seseorang yang ngomong kata-kata ini. Tapi yang paling membingungkan itu adalah bagian terakhir dari rekaman suara ini. Dimana di bagian paling belakang disitu ada seseorang yang berkata dalam bahasa Thailand yang kalau di translating artinya kamu ngomong apa. Tapi disitu ngomongnya itu kasar banget guys. Jadi agak misuh gitu ya. Nah dari rekaman suara yang terakhir ini kita bisa simpulkan kalau di atas kapal itu memang terjadi ada sebuah perselisian atau pertengkaran entah itu rame-rame atau perselisian antara dua orang aja. Gak tau juga itu ada pertengkaran secara kontak fisik atau cuma di mulut doang. Tapi pastinya terkam ada sebuah kata-kata kasar yang keluar dari mulut salah seorang yang ada di atas piput itu malam itu. Tapi karena sumbernya yang gak tau dari mana banyak beberapa pihak yang meragukan akan keaslian rekaman suara ini. Apakah rekaman suara ini masih relate dengan kasus kematian Tangmonida atau jangan-jangan ini cuma rekaman suara hoax yang kayak cocok kologi doang. Jadi berita ini masih agak simpang siur guys. Nah di episode sebelumnya gue sempat bilang kalau kasus Tangmo ini tidak jadi ditutup dan masih dilanjutkan pemeriksaan lanjutan jadi untuk bisa memperoleh fakta yang lebih banyak jenazah Tangmo ini dipending untuk dikremasi dan sampai saat ini itu masih dibekukan guys untuk direncanakan dilakukan otopsi ulang di rumah sakit yang berbeda. Padahal rencananya kremasinya itu dilakukan hari Senin kemarin tanggal 14 Maret persis sehari setelah selesainya rangkaian upacara penghormatan terakhir kepada jenazah Tangmo selama 3 hari di sebuah gereja di Bangkok. Disitu kelihatan jelas banyak banget orang yang sayang sama Tangmo dan banyak yang merasa kehilangan termasuk juga mantan suaminya juga hadir dan juga pacar Tangmo saat ini juga hadir. Pacar Tangmo disitu pakai baju berwarna pink karena Doi yakin pink adalah warna favorit dari Tangmo so Doi ingin pakai baju yang disukai sama Tangmo. Sebenarnya dorongan untuk melakukan otopsi ulang ini muncul salah satunya dari salah seorang aktor Thailand senior berusia 60 tahun bernama Eka Pun dimana pada saat proses evakuasi Doi itu menjadi volunteer atau suka lerawan yang membantu menemukan jenazah Tangmo pertama kali. Disitu Doi melihat secara langsung kondisi fisik Tangmo ada banyak luka lebam di wajahnya giginya juga hilang matanya yang satu juga tertutup dan satunya terbuka dan cenderung melotot. Selain itu juga ada luka seperti jeratan di leher Tangmo tapi awalnya Doi itu sama sekali gak mau speak up apapun karena Doi ngerasa Doi itu gak mau ikut campur lagi dengan persoalan Tangmo ini tapi setelah pihak kepolisian menganounce keputusan bahwa Tangmo ini adalah murni kecelakaan Doi baru mulai speak up dan muncul ke permukaan karena Doi yakin apa yang Doi lihat di lapangan itu sama sekali berbeda dengan putusan kepolisian kondisi jenazah Tangmo saat itu sama sekali tidak mencerminkan kalau Doi tewas karena kecelakaan jatuh ke sungai. Selain itu netizen juga udah banyak banget yang ngeliat foto jenazah Tangmo pertama kali yang bikin kasusnya sampai se-viral ini tapi gue sama sekali gak saranin kalian buat cari-cari foto jenazah Tangmo ya karena gue sendiri juga sampai saat ini gue belum ngeliat foto jenazah Tangmo dan gue juga gak pengen liat bukan karena fotonya yang gimana-gimana tapi gue pay respect aja kepada Doi karena bayangin kalau misalkan kalian ada di posisi Tangmo pastinya kalian juga gak pengen foto jenazah kalian tersebar dan diliat oleh banyak orang bahkan sekarang udah jadi most wanted item di internet selain luka-luka di wajahnya lidahnya juga menjulur keluar dan juga ada sebuah luka sayatan yang cukup dalam di paha kanan Tangmo cuma satu aja sepanjang 30 cm dan beberapa luka lecet di bagian lutut Tangmo yang mungkin disebabkan karena benturan selama Doi berada di sungai itu tapi selain kesaksian dari aktor senior yang menjadi volunteer pada saat penemuan jenazah Tangmo ini ada juga kemunculan dari seorang pengacara yang tiba-tiba berbicara di media dimana Doi itu mengaku kalau Doi itu punya informasi yang valid tentang apa yang sebenarnya terjadi dari kasus kematian Tangmo Nida ini dan siapa dalang utama dibalik kasus ini so gue bakal bahas lebih lanjut tentang informasi ini di next episode stay tune di channel gue jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati